Intro Hai kalau harus apa kabar kalian semuanya Dan tentunya senang sekali sehari ini Saya masih bisa membuat video untuk kalian semua teman-teman Dan di video kali ini saya akan meramalkan Ada 4 show menurut gambaran saya bakal galau Di bulan November karena asmara tentunya Yang mungkin kamu di PHP juga bisa Di ghosting juga bisa kira-kira show Apakah itu dan apakah kalian termasuk atau tidak Nanti kita akan lihat Tapi sebelum saya mulai videonya dan sebelum saya mulai ramalannya Kalian jangan lupa di klik tombol subscribe di bawah sini Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika upload video terbaru Karena setiap harinya saya akan berterus Dari jam 10 siang maupun jam 11 siang Jadi buat kalian yang belum subscribe Langsung subscribe sekarang juga dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Oke saya tunggu teman-teman Dan buat kalian yang juga penasaran sama diri Kalian pengen diramalkan secara pribadi ke saya Kalian pengen nanyain tentang jodoh kalian Karir, rezeki, kerjaan Atau kalian lagi PDKT Sama seorang pengen dilihat kecocokannya Cocok apa enggak Jadi kalau misalnya enggak cocok Kalian tidak membuang waktu yang sia-sia Nah kalian bisa nanya Bisa curhat ke saya di Atmarcewen ya Yang pengen konsultasi juga Pengen ngobrol sama saya secara intens Kalian punya rumah tangga Memang mungkin udah hampir cerai Ada permasalahan Ada pihak ketiga, keempat, kelima Yang memang mengganggu rumah tangga anda Dan kalian bingung Antara mau cerai atau enggak Dan sebagainya Dan kalian bisa langsung DM ke Instagram Saya di Atmarcewen Siapa tau kalian bisa menemukan Solusi yang terbaik di sini Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya ya Oke saya tunggu buat subscribe Dan juga di klik tambah loncengnya Dan kalau udah langsung aja Saya akan mulai Di video kali ini saya akan meramalkan Ada empat cium Menurut gambaran saya Bakal galau di bulan November Negalau karena mungkin Kamu tuh di PHP Atau di ghosting Atau enggak dapat pacar Nggak nikah-nikah Udah diburu-buru nikah sama orang tua Tapi belum dapet Itu bisa juga Nanti saya akan membuka empat kartu Dan kira-kira kartu apakah yang keluar Dan apakah kalian termasuk di sini atau tidak Nanti kita akan lihat tentunya ya Dan saya acak dulu kartunya Nanti saya akan ambil kartu yang pertama Kira-kira show apakah yang bakal galau Di bulan November 2021 ini ya Galau itu variasinya banyak gitu ya Langsung aja Tanpa berlama-lama Langsung aja Saya mau ambil kartu yang pertama Sodiak yang bakal galau Di bulan November Menurut gambaran saya adalah Memiliki sepada karakter Orangnya ini pendiam Dia tuh nggak suka keramaian Dia tuh lebih suka tempat yang sunyi Yang sepi Yang memang dia itu bisa apa ya Bisa menenangkan diri Nah show ini tuh Supanya menenangkan diri gitu ya Kalau saya lihat show ini juga Tipe karakter show yang memang Orangnya sedikit bicara Banyak pekerja Dia tuh nggak banyak ngomong Tapi banyak melakukan actionnya Banyak melakukan kerjaannya Yang penting sukses Yang penting kenyataannya Seperti itu ya Dia tidak suka mengubah janji manis Kayak aku sayang kamu Mau nikahin kamu dan sebagainya Nggak Dia itu menunjukkan rasa sayanya Dengan perbuatan Dengan perlakuan Seperti itu Nah kalau saya lihat Show ini tipe karakter Show yang memang Orangnya susah akrab Sama orang baru Gitu ya Kalau sama orang baru Gampang Kalau sama orang baru Susah akrabnya Tapi kalau udah kenal Kalau udah akrab Dia tuh bisa kemana-mana Barang main-barang Dan lain sebagainya Nah kalau saya lihat Di show yang pertama ini Ada potensi galau Di bulan November Mungkin kamu akan di PHP Di ghosting Atau kenganikan nikah Atau belum dapat pasangan yang tepat Dan banyak pikiran Soal asmara Ini ada show kelinci Di kartu yang pertama Ada potensi galau Untuk show kelinci Di bulan November Nah nanti saya akan Nanti di kartu yang berikutnya Kira-kira show apakah itu Dan apakah kalian termasuk Di sini Atau tidak yang akan galau Nanti kita akan lihat ya Oke saat seluruh kartunya Dan nanti saya akan Ambil kartu yang kedua Kira-kira show apakah Yang bakal galau Di bulan November 2021 Tanpa berlama-lama Langsung aja Saya mau ambil kartu yang kedua Show yang bakal galau Di kartu yang kedua Show ini memiliki Sebenarnya karakter Orangnya berjiwa Pemimpin Kegas Bijaksana Dia tuh kalau udah A Dia A Kalau udah B Dia B gitu ya Dia tipe karakter Show yang memang Orangnya tuh Berani berspekulasi Dalam hal bisnis Jadi kalau membuka bisnis Dia tuh gak ragu-ragu Berani mencoba Berani berspekulasi Ya udah Kalau untung ya Kita jalani untung Kalau misal rugi Ya udah itu menjadi resiko Nah kadang-kadang Banyak orang yang memang Untuk memulai bisnis Dia tuh gak mau beresiko Gitu Atau takut-takut Nah kalau saya lihat Show ini tuh Pemberani jiwanya Seperti itu ya Dia tipe karakter Orang yang sangat Berkarisma sekali Memiliki aura yang bagus Sehingga memiliki Daya tarik yang lebih Terutama terhadap Lawan jenis Ya orangnya cool Gak banyak ngomong Gitu ya Karena orang cool itu Banyak dikagumi orang Dan membuat orang Penasaran sama Show ini Nah kalau saya lihat Show ini juga sama Akan ada potensi galau Di bulan November Mungkin galau nya Karena ya Belum nikah-nikah Belum dapet pasangan Yang tepat Ataukah kalian itu Masih bingung Aduh mau pilih mana ya Pilih A atau B A bagus Si B juga orangnya baik Loh Tapi kayaan si A Si B Gak kaya Tapi orangnya baik Setia Nah contohnya gitu Itu juga galau Bagian dari galau juga ya Nah kalau saya lihat Di kartu yang kedua ini Ada Show Macan Saya lihat Show Macan Ada potensi Akan ada kegalauan Di bulan November 2021 ya Nah nanti saya akan Lihat di kartu yang selanjutnya Kira-kira show apakah Yang bakal galau Tapi sebelum saya lanjutkan Selanjutnya saya akan Menginfokan Buat kalian yang pengen Diramal secara pribadi Saya Kalian pengen nanyain Tentang karir kalian Jodoh Rezeki rumah tangga Ataukah kalian lagi PDKT Seorang pengen diramalkan Pengen dilihat Kecocokannya seperti apa Jadi kalau gak cocok Kalian gak buang waktu Kalian bisa DM ke Instagram Saya di atmarcewen Siapa tau kalian bisa Menemukan solusi yang terbaik Di sini Dan jangan lupa Di follow juga Instagramnya ya Selanjutnya kartu berikutnya Kira-kira show apakah Yang bakal galau Di bulan November Nanti kita akan lihat ya Saat 10 kartunya Dan nanti saya akan Ambil kartu yang berikutnya Kira-kira show apakah Yang bakal galau Di bulan November 2021 ya Galau Itu gak enak loh Galau itu mau makan Itu rasanya gak enak Mau ngapa-ngapain Gak semangat ya Di kartu berikutnya Show ini memiliki Jiwa yang bekerja keras Pantang menyerah Dalam hal apapun Bahkan kerja dari pagi Siang sore malam Bahkan ketemu pagi lagi Akan dibela-belain Demi mimpi Dan masa depannya Dia tipe karakter Show yang sangat Bekerja keras Dia itu mudah Berintrospeksi diri Dia itu melihat hidup Dari sisi pahitnya Dan tidak menyukai Kelemahan baik Dalam dirinya sendiri Mampu dalam diri orang lain Orangnya selalu berpikir Optimis ke depannya Dan orangnya agak sedikit gengsi ya Dia itu gak mau Aja kenalan duluan Kalau sama orang baru Pengennya dia aja kenalan duluan Contoh kecilnya seperti itu Tapi kalau saya lihat Dia itu sangat berjiwa Petualang Dan suka mencoba Suatu hal yang baru Show ini juga orangnya Mampu menangkap luang bisnis Dan orangnya Berani berspekulasi juga Dalam hal bisnis Jadi orangnya ini Segala sesuatunya itu Diperhitungkan Diperkirakan Diplanningkan Direncanakan dengan baik Jadi spekulasinya itu bagus Dan kalau saya lihat Cio ini juga sama Ini akan ada kegalauan Di bulan November Mungkin belum dapat jodoh Diburu-buru nikah Sama keluarga Sama orang tua Atau kalian bingung Mau pilih siapa Yang jelas Akan ada kegalauan Atau mungkin pacar kamu Yang dulunya baik Perhatian sekarang Sudah mulai Cuek juga bisa Namanya galau itu Banyak sekali jenisnya Dan biasanya orang galau itu Gak suka makan Moodnya gak bagus Mau ngerjain sesuatu Gak semangat Mau ngapa-ngapain Gak niat Ini ada Cio Kuda Saya lihat Cio Kuda Bakal galau juga Ada potensi Di bulan November ini Jadi harus hati-hati Nah nanti saya akan Adik kartu yang berikutnya Kira-kira Cio apakah yang bakal galau Kita akan lihat ya Dan nanti saya akan Ambil kartu yang berikutnya Kira-kira Cio apakah yang bakal galau Di bulan November 2021 ini Tanpa berlama-lama Langsung aja Saya mau ambil kartu yang berikutnya Cio yang akan galau Berikutnya adalah Cio ini memiliki sifat yang egois Orangnya keras kepala Dia kalau udah A Dia A Kalau udah B Dia B Dia tuh gak mau Ganti-ganti prinsip Dia tuh orangnya keras banget Pokoknya Tapi dia tuh orangnya humoris Penuh canda tawa Pinter berkomunikasi Pinter ngomong Dan pinter membucuk rayu Orang lain gitu ya Baik dalam malas marah Dalam hal bisnis Juga dia tuh pandai Pandai membucuk gitu ya Pandai mengambil hatinya Intinya seperti itu Nah tapi kalau saya lihat Cio ini tuh memang Egonnya luar biasa Apalagi kalau sama pasangan Pengennya dengertiin Tapi gak mau ngertiin gitu ya Contoh kecilnya seperti itu Gengsian juga Iya Cio ini memiliki sifat yang gengsian gitu ya Orangnya ya Gengsian Kalian tau lah ya Tipe karakter orang gengsian Seperti apa Gak mau memulai duluan Sebisa mungkin harus dimulai duluan Sama orang lain Tapi dia itu gak memulai gitu Namanya juga gengsian Tapi secara pemikiran Dia itu Cerdas Cerdik Dan orangnya itu pandai Mengambil peluang juga Dalam hal usaha Dan memilih sesuatu hal yang terbaik Buat dirinya Dia itu pinter Seperti itu ya Pinter nawar Kalau misalnya beli Contohnya kayak gitu Dia orangnya juga Humble Ramah sama banyak orang Dan royal Secara keuangan Nah kalau saya lihat Siu ini juga sama Akan ada kegalauan juga Di bulan November Mungkin kamu udah nunggu-nunggu Pacar kamu Udah lama Udah pacaran 5 tahun Eh belum dikenalin orang tua Eh gak di nikah-nikahin Banyak faktornya Namanya juga galo itu Banyak sekali faktornya ya Ini ada siu monyet Saya lihat siu monyet Akan ada kegalauan juga Di bulan November 2021 Kalian termasuk siu monyet ya Jadi harus hati-hati Galo itu gak enak loh ya Mau ngapa-ngapain itu Aduh rasanya gak semangat Makan hambar Makan enak jar Rasanya jadi gak enak Mau kerja juga gak semangat Contohnya gitu Ini hal 4 Siu yang menurut gambaran saya Akan ada kegalauan Di bulan November Ada siu kelinci Ada siu macan Ada siu kuda Dan juga ada siu monyet Tapi bukan berarti Di luar siu ini gak galau ya Bisa juga kayak misal Siu-siu lain Kayak siu kambing Galo juga bisa Tapi 4 siu ini terlihat Lebih dominan Dibandingkan yang lainnya Oke yang menasaran Udah saya ramalkan Di video kali ini teman-teman Dan buat kalian juga penasaran Sama diri kalian Pengen diramalin Secara pribadi ke saya Kalian pengen nanya Tentang pekerjaan kalian Jodoh, karir, rezeki, rumah tangga Atau kalian lagi pdkt Sama seorang pengen diramalkan Pengen dilihat kecocokannya gimana Jadi kalau misalnya gak cocok Kalian tidak membawa waktu yang sia-sia ya Jadi kalian bisa DM Ke Instagram saya Diat Marcewen Yang pengen curhat-curhatan juga Kalian punya problematika Tentang asmara Persinggungan, percintaan, karir, keuangan Atau kalian punya rumah tangga Yang memang udah di ujung tanduk Hampir cerai Ada pihak ketiga, keempat, kelima Yang memang masuk Dalam kerumah tangga kalian Bingung gimana digoda lagi Udah gak sayang Tapi udah nikah Dan kalian butuh solusi Butuh pencerahan Silahkan DM ke Instagram Saya Diat Marcewen Siapa tau kalian bisa menemukan Solusi yang terbaik Di sini Dan jangan lupa Di follow juga Instagramnya Sekian video saya Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian bisa mendapatkan notifikasi Ketika saya upload video terbaru Terima kasih banyak Sukses selalu buat kalian Dan semoga kalian bisa meraih Apa yang kalian impikan Namah saya Marcewen Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sub indo by broth3rmax